Masa akan tak ada kapoknya, miras oplosan yang mengandung bahan campuran berbahaya terus dikonsumsi sebagian masyarakat. Di Subang, Jawa Barat, satu lagi pasien yang dirawat usai menegak minuman keras meninggal dunia. Sehingga total korban menjadi 13 orang, selain korban tewas 2 orang lain yang masih dirawat di rumah sakit. Satu lagi pasien yang dirawat di RSUD Subang, Jawa Barat, usai menegak minuman keras oplosan meninggal dunia selasa pagi. Tewasnya pemuda 24 tahun tersebut, menambah daftar panjang korban meninggal dunia menjadi 13 orang. Selain korban tewas, 2 orang lainnya masih dirawat intensif di rumah sakit. Para korban masuk ke rumah sakit pada hari Minggu dan Senin dengan kondisi mual disertai sesak nafas. Jadi yang sekarang totalnya yang kritis itu ada 2 orang di RSUD Cereng. Kondisinya sudah agak mulai membaik, agak cuma sekarang dirawat lagi itu karena memang masih ada rasa nyeri dan sakit di perut. Sementara itu, Pak Sutri mengoplos sekaligus menjual minuman maut tersebut. Sudah diamankan polisi saat dalam pelarian mereka ke wilayah Bandung, Senin petang. Dari hasil pemeriksaan sementara, Naib Bahu beserta Rita sang istri telah menjual minuman keras hasil racikan sendiri sejak 6 bulan lalu. Bersama keduanya, polisi juga menyita sejumlah peralatan untuk memproduksi miras oplosan serta bahan-bahan campurannya. Korban tersebut sebelumnya bersama-sama minum minuman keras oplosan di tempat pernikahan rumah. Kediaman bapak inisial E alamat kampung Cipulus Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Suba. Miras memang tidak disediakan oleh sang pemilik hajat Sabtu malam itu. Namun para korbanlah yang berinisiatif membelinya di wilayah Cagak, Subang. Sina Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat.